hai hai guys di video kali ini aku bakal bikin haul anting lucu dan jepit-jepit lucu yang aku beli dari Shopee ya jadi sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe dan like juga aku bakal langsung mulai aja jadi ini aku beli kayaknya sih di satu tuku aku lupa ntar aku kasih keterangan aja di video aku mulai dari jepit ini nih jepit ini lucu banget jadi aku waktu itu beli dua cuman yang saatnya nggak dikirim jadi aku pernah bilang kan kalau kalian mau beli yang kayak dari Cina-Cina gitu itu kayak untung-untungan gitu loh jadi ini tuh lucu bisa dibuat jepit gini jepit gini juga terus kalau misalkan dipakai buat gelang ini juga bisa sih kayak lucu gitu oke buat hiasan aja tuh kan dan ini juga harganya lumayan affordable gitu kita-pitanya super lucu dan warna pinknya dia tuh gemes dia pinknya nggak terlalu norak gitu loh dia bener-bener family nih pitanya tuh lucu enggak kayak gini kayak gadis desa oke ya pokoknya kalian bisa pakai kayak gini terus mau dikuncit dua kayak gini bagus nih aku saran kalian beli ini kalian nggak bakal bisa karena ini super lucu dan cute gitu loh dan dia affordable harganya oke lanjut selanjutnya anting disini anting aku juga beli empat malah yang gak dikirim itu ada dua jepit aku beli dua yang gak dikirim satu nah ini juga warnanya mirip banget tuh aku tuh suka warna pink yang agak nude ke mouth gitu gitu lucu banget cuman dia itu emang ininya enggak kayak besi yang kuat gitu bunga-bunganya dia cantik banget dia itu agak-gak susah buat apa sih nyangkut ke lubang ininya tuh cuman kayak gini ini nggak aku apa sih ini nggak aku kunciin ke lubang kuncinya itu pokoknya kayak gini ini lebih enak kayak buat ke pantai gitu enggak sih kena anting supaya-supaya us gitu loh C ya ini kok kayak gini ini yang anting kedua nih warnanya hijau Tosca gitu lucu banget tuh dia bener-bener lucu eh dia bener-bener lucu banget cuman ini tuh kayak anting yang paling apa sih paling unik untuk cara makanya jadi dia dia tuh nggak ada apa sih kayak biasanya ada bening-bening gitu kan kalau anting yang buat nahan biar dia nggak jatuh dia cuman dimasukin gini aja dan ini tuh kalau nggak tahu sih bakal jatuh apa enggak gua Hai cuman tuh bulu-bulu ininya tuh bener-bener kayak lucu banget tuh ini aku udah berjuang buat buat makain ini susah banget ini tuh harus kayak ada yang bantu makanya gitu cuman kalau kalian pakai satu gini juga lucu loh cuman kalian harus pakai yang bening buat nahan itu biasanya kan kalian adalah kau suka beli anting-anting kayak gini pasti punya saya nih ini butuh perjuangan banget buat masukin ke dalam aku bakal coba lagi ini setelah di benerin sama adikku tuh dia kayak gini lucu sih cuman makanya itu susah banget tuh kan terus kemarinan aku juga beli cip-cip tapi itu kayak lebih buat dikucit gitu loh kayak rambut yang dikucit tapi aku juga nggak di shopee di toko aja dulu aku juga pernah punya kayak gini ini motifnya hampir mirip ini kayak gini nah jadi bisa kayak pakai kalau lagi dikucit ke atas gitu rambutnya terus ini ada juga warnanya juga hampir mirip yang tadi ini kayak atau aktif dan kuning ini tuh lucu banget tuh ini mau dipakai kayak gini juga gampang sih bisa dipakai kayak gini juga terus mau dikucit yang ke atas itu juga oke barang selanjutnya aku beli ini dia ini tuh warnanya mirip-mirip semua ya tuh karena lucu aku aku sangat pinggang nyut ke mau gitu jadi sih aku enggak enggak terlalu ngefans sama model tas kayak gini itu kayak dulu cuman kalau lagi pakai cara jeans sama pakai sepatu itu enggak ada tasku yang cocok dipakain kalau lagi pakai outfit kayak gitu jadinya Okta bookman lihat ini terus karena warnanya juga lucu akhirnya aku tertarik buat beli tuh jadi ini ada kayak reseting depan seperti biasa terus ada bagian tengah ini juga terus bagian belakang ini sih kayaknya rancu banget naruh apa di sini kecuali naruh karijis mungkin nah jadi kayak gini aja pakainya kayak tas anak kecil sih tapi ini lucu banyak aku juga kalau orang pakai kayak gini jadi itu meskipun kecil dia aduh dia muat untuk masuk apa aja jadi banyak kok ini juga isinya koin aku belinya di boutique di kota beriktar aja barang selanjutnya nah jadi ini itu aku beli tapi di SDS atau di informasi di es kayaknya itu tempat make up aku beli ini jujur aku waktu beli itu kayak mikir gitu karena dia ukurannya kecil kalau misalkan dia ukurannya sekalian gede gitu kayak lebih kayak langsung beli gitu cuman kenapa akhirnya beli itu karena dia warnanya lucu banget tuh kan sekali lagi dia warnanya tuh ada kayak tuh lucu banget dia tuh warnanya kayak pink-pink gini dan dia isinya ada dua mungkin kalau yang ini itu buahnya kayak masih buat toko dia bisa buat tempat lipstick buat yang eyeliner atau maskara pokoknya bagian mata dan lipstick ini enak deh kayak gini dia tuh kayak kayak corak-coraknya ngingetin Victoria's Secret gitu tapi bukan ini Ace gitu tuh lucu banget terus ininya Aduh terus ininya nih juga lucu banget kalau yang ini bisa kalian masukin apa aja deh atau sebenarnya mau kalian bawa kayak gini aja juga oke ini kalau misalkan agak gedean dikit gitu kayak peralatan mandi sekalian tuh masukin kalau lagi traveling tuh bisa sekalian gitu doangnya nggak yang harus pisah-pisah ini biasa aja kayak gini mungkin lebih kayak ke alas bedak terus ke blast on kayak gitu ya yang agak palet-palet tuh lucu banget aku tuh karena kau beli baju kalau nggak lihat secara langsung gitu kayak kurang gimana ya soalnya aku aja karena kalau beli baju itu suka aku kecil-kecilin sendiri gitu karena biar enak dan ngepas jadi akhirnya aku urungkan niat untuk beli baju di Shopee aku beli baju langsung di kemarin jalan-jalan ke Malang di salah satu butik disana aku beli eh atasan aja sih gitu bentuknya top crop gitu nah jadi kalau dipakai dia segini oke nah jadi dia top crop gitu ini nanti kan gini kan kalau pakai nah ini kalau aku pakai baju aja ya tuh bagusnya topi ininya juga bisa bikinin kayak anakpung pokoknya ya bisa kayak gini ya gitu sih oke gini mungkin kayaknya nanti kalau udah dicuci di setrikanya dibalik aja ya ya because kedua ini sebenernya sih waktu aku lihat potongan itu kayak belum tertarik cuman kalau udah dipakai ini bagus banget warna birunya tuh kayak cerah gitu loh deh dia ada kayak mutiara-mutiara kayak gini dia bahannya mirip kayak yang tadi velvet gitu ya tapi ini lebih kayak bunga-bunga gitu bagus sih dia hangat kalau kalian perginya naik motor gitu kalau kataku juga motoran enak sih pakai ini kayak haaah gitu coba-coba pakai tas ini kayak anak muda gitu nanti cil-nya enak muda nah terus kita pakai yang ini ini ada baju ini atasnya kayak gini hai hahaha deh nah kayak gini kayak gini pakai calajin pakai sepatu cats kayak gitu ya barang yang terakhir ini agak nggak penting-penting ini juga sih sebenernya cuman aku suka aja belanja barang ini jadi gimana ya tunggu sebentar setelah dibuka jadi ini misalnya adalah piring tuh jadi piring biasa aja aku emang harus cari piring yang polosan putih kayak gini cuman belakangnya dia warnanya aku suka banget tuh warnanya tuh bagus bersih gitu loh nah disini aku masih beli dua aku tuh kan waktu jam bulan kuliah kan kita kalau udah ngelukos gitu kan beli piring nah dari situ aku suka beli piring beli gelas gitu loh aku suka aku beli nah jadi aku beli dua tuh nanti aku bakal beli dua satu lagi jadi kan ini berkeluarga gitu ya kalau empat gitu anaknya dua gitu ya iya iya pokoknya kayak gitulah jadi aku suka sini ini warnanya tuh bagus sama tau kalian mau beli-beli juga kan seru beli-beli piring yah I think that's it untuk video kali ini semoga videonya menginspirasi kalau kalian pengen beli jangan lupa subscribe dan ketemu di video selanjutnya like juga video ini ya dan ya bye-bye bye-bye